Oh ya Halo guys ketemu lagi nih dengan kita Mas Dwi guys ya Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe guys ya karena kita akan bagi-bagi giveaway ikan cana maru nih guys ini ada 10 ekor untuk kalian semua syaratnya gampang banget guys cukup like subscribe dan komentar di setiap video guys boleh dimanapun itu ya dan jangan lupa hashtagnya ikan cana maru ya guys Oke selamat menonton nih kali ini kita akan sedikit membahas nih guys untuk ikan cana maru ini guys nih bisa dilihat sendiri nih cabungnya guys bertebaran dari bar akhirnya sampai ujung itu full guys yakni cabungnya full semua guys nih nih tuh cabungnya guys setiap bar nya udah ada cabungnya guys Nah untuk memaksimalkan guys biar cabungnya makin banyak guys tipsnya cukup gampang banget sih guys ini cukup pakai air bening guys nih nih kita pakai air bening nih pakai air bening dan terutama itu yang paling penting guys harus semi-outdoor kalau kita kan semi-outdoor biarpun ini kena panas guys tapi ini ketutup sama pertama nih tutupnya tutupnya kita pakai kaca terus yang kedua nih di atas nih ini nggak langsung kena matahari guys ini masih ada yang apa genteng plastik yang transparan guys jadi panasnya enggak terlalu over sih guys jadi masih aman untuk ikan cana ini Hai itu yang pertama guys tipsnya nih kalau mata sih mental udah lumayan sih guys ini kecil-kecil tua guys ya Kenapa saya bilang begitu kita lihat cirinya dari ini guys nih dorsal perhatikan dorsalnya nih nih dorsal atas sampai ekor guys nih udah hitam nih ciri-ciri ikan udah umur begini guys nih dorsalnya nih udah hitam gesa nggak transparan lagi kayak baby dan mata di ekornya nih mata di ekornya ini udah pudar guys kalau masih baby itu kecak apa keciri banget ekornya transparan dan mata di ekornya itu tebal banget masih inilah jelaslah dilihatnya ini guys dari penampakan dekatnya di sini setiap barnya guys cabungnya banyak nih full cabung nah ini kita nggak push warna guys ya yang dipus warna beda lagi nanti kita lihatin kalau ini kita fokus ke cabung karena ini bakatnya dicabungnya juga banyak guys nih hati-hati guys soalnya nih dibawah ada si Raja tuh si Raja nih tuh si Raja di kolom kaca nih guys nih kita taruh atas kolom nih guys nih nih dari kecil emang kita semi-outdoor sih guys jadi kena matahari gini ini pagi kadang nyampe siang nyampe suruh juga masih kena kayak gini guys ini enggak terlalu panas ya cuma kena apa sinar mataharinya aja nih jadi masih bisa lah untuk progres guys untuk cabung di cana maru ini guys dan yang kedua guys yang paling penting untuk cabungnya ini biar maksimal guys kasih lakan yang bernutrisi guys seperti proteinnya tuh yang tinggi lah ibaratnya seperti kayak jangkrik, kulat hongkong atau jerman itu bisa dan cacing juga juga bagus guys karena cacing protein juga bagus ini kalau untuk tangan sih mau guys mau cuma untuk kaca kadang dia nggak mau karena kita mentalnya biar dululah nih kita push buat cabungnya dulu nih kalau cabungnya udah full baru nanti kita praktek buat mecahin cabungnya nih guys karena belum tentu guys nih cabungnya banyak belum tentu nanti jadi bunganya full juga guys tergantung gennya ikan juga jadi jangan fokus sama cabung di ikan kan ini guys ya karena nanti waktu mecahnya belum tentu full juga guys nih ini kita pushnya di bunga guys untuk size untuk size kita emang sengaja ukuran seginilah kurang lebih 20 cm guys dan body masih profesional sih guys karena kita nggak push makannya dan ini kita cemilanya paling pelet doang sama sih guys karena semua ikan saya saya bikin makan pelet semua nextnya biar enak nanti untuk setting setting yang lainnya kayak treatment-treatmentnya lainnya pakai pelet lebih aman yes dan kalau pelet kan nggak bikin ikan gemuk guys karena dia cepet pencernaan habisnya ini bukaan ekornya juga lumayan guys nih Hai nah itulah tips singkat guys ya untuk ngeluarin cabung pada ikan canamaru ini untuk warna guys beda kembali lagi treatmentnya karena untuk warna dan cabung itu nggak bisa sekaligus treatmentnya ya harus satu-satu nih cabungnya guys nih setiap bar dari ujung ekornya sampai ujung nih nih ada semua guys Hai nah ini kita sebelahan tank sama toman guys ini kan sebelumnya pulcera guys pulcera di sini kurang nyaman sih guys dia kena matahari full dia kurang nyaman karena dia lebih ke air dingin sih kalau menurut saya pribadi kalau air anggap gini dia kurang ini saya berharap Bang sih ini jadinya belum maru sih guys nih soalnya dorsalnya tuh belakangnya udah biru nih kalau mental saat kalau mental sendiri sih lumayan lah guys ini untuk ikan ini bisa dilihat sendiri tuh matanya bodinya masih profesional di bunganya ini kalau lihat aslinya kesini lebih kebiru sih warnanya cuma kalau dari sini kurang kelihatan nih nih belum kita kasih nama guys nih tuh itu lebih kebiru yang di ekornya tuh oke guys segitu aja guys ya untuk tips singkat mengeluarkan cabung pada ikan cana maru ini guys semoga bermanfaat guys ya kalau next kalian berhasil atau treatment ini berhasil pada cana maru kalian guys boleh share juga guys gimana progresnya atau cabungnya banyak sebanyak ini atau enggak karena beda ikan beda gen juga guys Oke terima kasih guys ya untuk menonton video video ini jangan lupa like subscribe dan komen guys ya terima kasih